Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam hotbas singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada Minggu ke-12 tahun 2022 kita memasuki masa sengsara Tuhan Yesus sehingga hotbas singkat bertemakan implikasi penderitaan pada umat percaya sebagai pengikutnya. Namun terbatas pembahasan singkat pada tiga buah topik yaitu topik ke-33 Matius 16 ayat 24 mengikut Yesus topik ke-34 Matius 16 ayat 24 berfokus pada menyangkal diri topik ke-35 Matius 16 ayat 24 berfokus kepada memikul salib ketiga hotbas singkat merupakan merupakan urayan dari satu pas satu ayat yaitu Matius 16 ayat 24 kita masuk dalam topik ke-33 Matius 16 ayat 24 berfokus pada mengikut Yesus mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24 Matius 16 ayat 24 lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salib dan mengikut aku dalam Matius pasal 16 maupun kitab-kitab Injil lain yang relevan Yesus menolak dan memperingatkan para murid untuk waspada terhadap ajaran para pemimpin agama yaitu orang farisi dan orang saduki juga Yesus mulai mengungkapkan bahwa dia harus menderita dan dibunuh sebelum dibangkitkan pada hari ketiga Yesus kemudian mengatakan semua orang yang mau mengikut dia harus memikul salib dan penyangkalan diri Kristus memperingatkan bahwa mereka yang mengikutinya harus rela menyerahkan segala hal lain di dunia ini dan menanggung kesulitan dan penganiayaan pertama dengarkan panggilan Tuhan Yesus panggilan untuk mengikuti dia sebagaimana panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 4 ayat 18 dan 19 umumnya murid-murid pertamanya berlatar belakang nelayan maka dikatakan dulu engkau penjala ikan namun bersama Yesus engkau menjadi penjala jiwa selanjutnya tiga tindakan yang diperlukan bagi semua murid-muridnya termasuk Anda dan saya ketiga tindakan tersebut menjadi bahan untuk diuraikan pada hotbah singkat ini dalam tiga topik topik 33 ini 34 dan 35 tiga tindakan tersebut menyangkal diri memikul salib dan akhirnya tetap mengikuti Yesus dan siap masuk di dalam pemuritan telah disebutkan sebelumnya mengikut Yesus sebagai langkah pertama yakni memenuhi panggilannya untuk menjadi muridnya namun ini juga sebagai langkah yang terakhir sementara kita atau sesudah kita menjalankan proses pembentukan dan pemuritannya sebagai biaya yang harus dibayar biaya mengikuti Tuhan Yesus lebih penting daripada kenyamanan secara fisik harta benda mengapa karena mengikut Yesus berarti hubungan saya dengannya lebih penting daripada yang lainnya juga mengikut Yesus lebih penting dari segala komitmen lainnya ini untuk hidup tanpa kita melihat kebelakang ketiga topik khutbah singkat ini merupakan satu kesatuan sehingga topik ke-33 adalah bagian yang terpadu dengan kedua topik berikutnya topik 34 dan 35 maka sebagai kesimpulan tentu kesimpulan sementara hasil mengikut Yesus kita diselamatkan dari kehidupan egois dalam diri kita sendiri untuk mengalami kepenuhan hidup di dalam Yesus mereka heran dan mereka memperhatikan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus yang telah bersama-sama dengan Yesus ada satu perbedaan yang jelas akhirnya kita mulai kita mulai hidup dan hidup yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa Yesus hidup di dalam kita pastikan untuk ikuti topik khutbah selanjutnya pasti Tuhan Yesus memberkati dan memenuhi rencananya atas kita sebagai pengikutnya Haleluya